Coach, ini kan di final Liga Champion, Chelsea, PS, Manchester City nih. Nah, Coach sendiri menjagokan siapa nih? Kalau saya sih, City. Manchester City. Apa kelebihan City yang menurut Coach lebih unggul dibanding Chelsea? Ya, kalau menurut saya kan mereka punya satu materi pemain memang tidak terlalu berubah dari tiap tahun ke tahun. Terus, permainan pun mereka sudah, istilahkan ya, bisnis sendiri sudah bertemu. Apapun bentuk informasi yang mau diberikan sama, apa-apa, apa-apa. Tabur di live video lagi, mereka aplikasikan sesuai di lapangan. Nah, memang untuk menghadapi jari sendiri memang si Coach ini, pelatih Chelsea ini memang kalau saya lihat dia bisa memberikan, apa ya, apa namanya, aplikasi teknik, apa namanya, setelah restriki yang di luar, yang di luar perkiraan. Jadi, istilahnya mereka kadang-kadang menjelang ini, mereka pakai ini, pakai formasi yang tidak, 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 tidak terlalu berubah. Nah, tapi ini kan, apakah memang hanya atas dasar, ada pengaruhnya Pep Guardiola yang sudah sering menuju final, sedangkan Tuchel sedang kalah di final, ada pengaruh itu juga nggak? Enggak juga. Jadi, menurut saya sih memang tahun ini, ya, saat itu memang permainan itu ada patrulan. Mungkin di tahun ini, saya ceritakan berapa kali, atau mungkin 4 kali, gagal di champion ini, kualifikasinya. Nah, ini, untuk pertama kalinya dia champion, final, ya kan, karena memang kualitas pemain-pemainnya sih. Hingga ya, di atas, maksudnya, mengaflikasikan skema, apa, pelatih gitu. Pelatih, ya, cepat sekali, kan. Nah, ketemu Chelsea yang apa-apa, yang apa-apa, yang apa-apa, ya, akan berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at. Tapi kalau menurut coach sendiri nih, ini kan antara sesama tim Inggris ini ya, tim Inggris di final. Nah, hal-hal seperti itu, apa sih kebaikannya untuk sebuah negara? Ya, tempat satu, kompetisi mereka memang ilah di kualitas. Apalagi mereka sesama satu Inggris, champion, jika champion ini kan, istilahnya, katanya. Ya, sekarang terduduh, dulu kan Spanyol. Nah, sekarangnya kembali lagi ke Inggris, ya kan. Karena, ya, kualitas mereka, ya, kompetisi mereka padat, keras, terus, ya, final pun champion mereka. Inggris sama Inggris. Nah, selain menjagokan Manchester City nih, coach, ada menjagokan pemain-pemain nggak? Siapa yang mungkin nyetak gol gitu, atau yang berpotensi berbahaya, Aguero, kan? Kalau, kalau saya tanya sih, Manchester City, semua bisa jatuh. Sterling, Sterling, si Wing, si siapa, Captainnya, terus pemain-pemainnya. Terus yang pinggirnya, itu mereka bisa cetak gol semua. Apalagi double stoppurnya bisa cetak gol lagi ya kan. Jadi kalau mereka bentuk depan, bisa tengah-tengah bentuk, pemain belakang, itu aja. Berarti boleh dibilang aduh strategi nanti yang penentuannya, Coach ya. Ini nih, Coach, ada menjagokan pemain-pemain nggak? Siapa yang mungkin nyetak gol gitu, atau yang berpotensi, berbahaya, agar biar oka? Kalau saya pikir sih, Manchester City semua bisa cek aduh. Siapa kaptennya, terus pinggirnya, itu mereka bisa cetak gol semua. Apalagi double stoppannya, bisa cetak gol lagi. Jadi kalau mereka bentuk depan, bisa tengah-tengah bentuk, pemain belakang, itu aja. Berarti boleh dibilang aduh strategi nanti yang penentuannya, Coach ya. Jangan lupa subscribe ya!